Halo sobat baku hantam yang habis gajian langsung di whatsapp pinjol ya tau Melansir dari Rusyang Beyond setelah Bapak Kumis kalian yaitu Bapak Adolf meluncurkan operasi Barbarossa Jerman mendapati bahwa tentara merah ternyata memiliki tank yang tidak bisa mereka kalahkan Dialah sang monster The Real Stalinium Tank KV-1 KV-1 dinamai menurut Komisar Rakyat Soviet untuk pertahanan Marskal Klimen Vorschilov atau yang biasa disapa Komeng Bojinov ini Tank KV-1 dirancang sesaat sebelum perang Soviet dan Finlandia dan memulai debut konflik di perang tersebut Tank ini secara efektif mampu melawan senjata anti tank dan artileri Finlandia Meski begitu senapan 76mm sama sekali tak bisa melawan pos-pos pertahanan dan banker musuh Nah ketika Wehmach menginvasi wilayah Soviet lebih dari 400 tank KV-1 telah diproduksi dan dikerahkan untuk menghadapi Jerman Baik tank maupun artileri anti tank Jerman sama sekali tak bisa menghancurkan baja-baja Stalinium yang dijuluki monster Rusia atau hantu Rusia ini Satu-satunya cara untuk mengalahkan KV-1 adalah dengan membiarkan tank mendekat hingga jarak 500 meter yang artinya sama dengan bunuh diri Langkah paling efektif untuk melawan tank KV-1 adalah dengan senjata pertahanan udara yaitu flag pengecerotan 88mm Nah pernah tercatat dalam suatu pertempuran yang paling ikonik KV-1 saat ketika satu tank KV-1 ini menghadapi seluruh divisi tank lapis baja ke-6 Jerman Tank ini tiba-tiba muncul di garis belakang Jerman kehabisan bahan bakar dan berhenti di tengah jalan Tank ini memotong seluruh alur komunikasi dan lalu lintas divisi tersebut setelah mengajurkan 12 truk pasokan dan beberapa senjata anti tank 50mm Jerman Tank ini juga melumpuhkan musuh selama 24 jam Namun akhirnya senjata pertahanan udara 88mm lah yang harus menangani monster Rusia ini Nah KV-1 tak ditakdirkan untuk menjadi tank terbaik era perang dunia kedua Ya meskipun proteksi staliniumnya ini baik Tank ini benar-benar tak bisa diandalkan secara teknis Desainnya mentah dan belum selesai Kualitas transmisinya yang buruk Gearnya yang udah kredek-kredek tajam kayak supra kalian ya kan Dan filter udahan yang jelek Seringkali membuat beberapa tank bahkan tak mencapai medan perang Karena ditinggalkan oleh para kru karena tank ini rusak di jalan bos ya kan Tank KV-1 yang besar juga merupakan ancaman bagi jalan dan jembatan Setelah tank KV-1 ini lewat Tank seberat 45 ton ini mungkin saja merusak jalan dan jembatan Sehingga hampir tak mungkin ada rancur lain yang bisa mengikuti jejaknya Pada akhir musim panas 1942 Wehmach mulai menggunakan tank Tiger baru dan diproduksi secara massal Tiger ini langsung membuat tank KV-1 ini terlihat usang Seperti kakek-kakek yang telah kopong dengkulnya ya kan Selama suatu pertempuran di dekat Leningrad tercatat Tiga tank Tiger dengan mudah mengeprek sepuluh tank KV-1 Tanpa kerugian satu pun tank Tank Clement Forosilov kemudian membuka jalan pengembangan bagi tank Ish yang baru Inilah tank berat sekutu yang sangat mematikan dengan lapis baja terbaik era perang dunia kedua Dan dijuluki sebagai sang pemburu kucing Ini berarti memburu panter dan tiger Jadi bagaimana menurut kalian mengenai sejarah tank KV-1 ini Silahkan komentar dan baku hantam kalian di samping makam Bapak Stalin di Moskow Terima kasih telah menonton!